Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran toibwan mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wirdo Pemirsa Fatwa TV yang semoga Allah merahmati kita semua Alhamdulillah kembali kita berjumpa Di program Live Interactive Fikih Ibadah Yang bersama narasumber kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizullah Ta'ala Belum merupakan salah satu anggota diwan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini Belum telah hadir bersama kita Ya kita Sapa Ustadz Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Bagaimana kabar Ustadz Alhamdulillah sehat Semoga antum dan para pemirsa juga Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allah Amin Laga sehat insya Allah Alhamdulillah sehat semuanya Alhamdulillah Dan kegiatan sehari insya Allah Di kampus Alhamdulillah Alhamdulillah semuanya diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa 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 yang semoga Allah merahmati kita semua Bagi Pemirsa 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 Pemir bahwasanya masalah-masalah ibadah masalah-masalah sholat dan toharah adalah salah satu prioritas diantara ilmu agama yang sangat banyak tidak ada yang menguasai ilmu agama ini secara sempurna kecuali hanya Rasulullah SAW bahkan para sahabat utama juga lewat dari mereka beberapa permasalahan agama yang tidak mereka ketahui atau mereka lupa akan hukumnya maka insyaallah dengan bersama-sama mudhakarah bersama-sama saling mengingatkan bentuk tanya-jawab di kajian kita ini insyaallah kita akan lebih memahami permasalahan-permasalahan fikir ibadah yang merupakan salah satu prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari dan merupakan ilmu yang wajib untuk dituntut oleh setiap muslim demikian barangkali sebagai mukaddimah jajak Allah khairan Ustaz pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0331-5446-087 baik Ustaz sambil menunggu depan masuk kita bacakan pesan atau soal yang masuk di bekerja direksi Fatwa TV ini ada soal dari mustafiah diterangkan di Fatwa TV mengenai bersuci atau wuduk dengan memakai khauf atau sepatu bahan plastik atau beluduk bila telapak kaki kalau sering kena air jadi luka kutu air merah-merah bagaimana kalau solat wuduk menggunakan khaufnya disapu atasnya dengan telapak tangan yang sudah dibasahi air pertanyaan ini berhubungan dengan kajian tentang al-masyih alal khufain mengusap dua khuf yang pernah kami sampaikan dan juga barangkali pernah disampaikan oleh para ustaz yang lain saya perlu berikan catatan bahwasannya namanya bukan khuf ya tapi khuf karena khuf itu artinya takut dalam bahasa Arab berarti takut dan bukan itu yang kita maksudkan bukan kata itu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan tapi dia adalah khuf khuf jadi fa'nya ada tashdidnya khau loma kemudian ada fa' yang ditashdid jadi khuf yang jamannya adalah khifaf ini adalah yang dimaksudkan oleh saudari mustafiyah dalam pertanyaannya ya jadi mengusap khuf adalah salah satu ruh atau keringanan yang diberikan oleh Islam untuk kita semuanya dan saat kita memakai khuf kita yang berarti adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit bisa kita terjemahkan seperti itu bila kita memakai khuf dalam keadaan suci artinya kita sudah wudhu dahulu kemudian kita baru memakai khuf maka untuk kesempatan selanjutnya saat kita batal maka kita boleh untuk berwudhu tanpa melepas khuf itu dan saat melewati bagian kaki kita cukup untuk mengusapnya saja cukup mengusap bagian atasnya saja maka sesuai dengan pertanyaan disampaikan oleh saudari mustafiyah kalau kita memiliki sakit kutu air atau yang semacamnya kita merasa terganggu dengan membasahi luka tersebut dengan dengan air maka kalau kita sudah memakai khuf kita dalam keadaan suci jadi di kesempatan pertama kita wudhu dengan sempurna dulu baru kemudian kita memakai khuf maka di kesempatan selanjutnya saat kita berhadap saat wudhu kita batal kemudian kita wudhu lagi maka kita boleh untuk tidak melepas khuf itu cukup kita usap saja bagian atasnya dan kalau di kesempatan pertama kita juga tidak mampu untuk membasahi atau membasuh kaki kita maka kita boleh untuk mengusapnya jadi di kesempatan pertama pun maksudnya mengusap adalah kita membasuh seluruh anggota tubuh seluruh anggota wudhu kemudian sampai di kaki di bagian yang kena kutu air kita bisa mengusapnya saja sementara yang lain kita kita usap atau kita basuh dengan air jadi seluruh anggota wudhu kita basuh dengan air sementara yang yang kena kutu air kita kita cukup kita usap dengan air saja disini kita praktikan firman Allah subhanahu wa ta'ala bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian ini adalah untuk kesempatan yang pertama ada pun untuk kesempatan wudhu yang selanjutnya maka kita sudah boleh untuk mengusap di atas khuf saja tanpa melepas khuf dan ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah jadi khuf bukan khuf khuf dan bukan khuf itu khuf itu seperti sepatu gitu khuf itu bentuknya seperti kaos kaki persisnya seperti kaos kaki tapi bahannya terbuat dari dari kulit di kesempatan kajian yang lalu saya sempat membawa contohnya agar para pemirsa tidak bingung namun kali ini saya tidak membawanya tapi intinya dia seperti kaos kaki tapi dia terbuat dari kulit jadi beda bahan saja beda bahan dia menutupi mata kaki dan terbuat dari terbuat dari dari kulit itu saja bedanya walhamdulillah ya semoga pemirsa yang bertanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz ataupun ada yang masuk kita angkat ya silahkan Assalamualaikum 4 2 TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bersama Ibu siapa dimana Ibu Layli Pak dari Pondok Gede Ibu Layli di Pondok Gede di Pondok Gede ya silahkan Bu bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan Ibu ini saya mau tanya orang tua saya kan itu udah sepuh keluar masuk rumah sakit nah ketika di rumah sakit dalam keadaan kondisi sadar maksud saya itu saya ingatkan untuk sholat ya terus wuduhnya kan gak bisa sendiri ya otomatis kita yang wuduhin terus sholatnya itu gimana Ustaz mesti otomatis kan dengan dengan apa namanya dengan tidur kalau duduk kayaknya gak bisa tapi kakak saya ada disitu misalnya suruh ngimamin apa orang tua saya kayak gitu gimana atau orang tua saya yang udah sakit itu apa dapat rusuh peringanan gitu Ustaz dalam artian orang tua saya bisa sadar ya pas lagi bisa diajak komunikasi gitu oke itu saja terima kasih Ibu Ibu Layli di pondok gede jadi selama seorang muslim masih hidup dan masih sadar ya dia belum kehilangan akalnya maka dia tetap terkena kewajiban-kewajiban agama dia masih disebut sebagai mukallaf dan mukallaf itu definisinya adalah orang yang akil dan balik dia berakal dan sudah balik jadi setiap orang yang berakal dan balik maka dia mukallaf dia terkena beban perintah syariat agama maka sesuai dengan pertanyaan Ibu Layli ayah hendak meskipun sudah sudah lemah sudah pikun barangkali beliau masih punya kesadaran beliau masih punya akal maka beliau masih mukallaf masih kena kewajiban agama maka kewajiban putra-putri beliau adalah mengingatkan beliau akan kewajiban ibadah terutama sholat jangan sampai di usia senja beliau beliau malah terlewatkan sholat sebisa mungkin Ibu dan saudara-saudari yang lain mengingatkan Bapak dan itu sebagai sebuah berul walidyan yang paling agung berul walidyan dalam usia senja mereka dalam perkara yang sangat penting yaitu perkara ibadah khususnya sholat yang merupakan ibadah yang akan dihisap pertama kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau putra-putri beliau bisa menjaga sholat beliau di usia senja beliau ini maka insyaallah itu akan menjadi berul walidyan menjadi motivasi bagi beliau untuk bisa menjaga sholat beliau sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan caranya kalau beliau bisa sholat sendiri maka beliau bisa sholat sendiri semampu beliau kata Rasulullah salliqo iman fa'ilam tasati' fa'u'aidan fa'ilam tasati' fa'ala janbin sholat lah dalam keadaan berdiri jika tidak mampu kau bisa sholat dengan duduk dan jika tidak mampu kau bisa sholat dalam keadaan telentang ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau bisa sholat sendiri dalam keadaan telentang dan kalau beliau perlu dibimbing maka juga disyariatkan bagi keluarga yang ada untuk membimbing beliau sambil dituntun bacaannya agar beliau ingat karena ada sebagian yang sudah sudah mulai pikun sudah kharaf sudah ingatannya melemah itu bisa dituntun dengan langsung dituntun maksudnya beliau sholat kita memimbing beliau dalam setiap gerakan dan bacaan beliau atau kita mengimami beliau juga bisa dalam bentuk mengimami beliau kita angkat suara kita sehingga beliau hanya cukup untuk menyimak saja dan mengikuti gerakan-gerakan kita dan saya ingatkan itu semuanya adalah sebuah bentuk berul walidyan yang agung maka jangan putra-putri beliau merasa berat dengan semua tugas itu tapi kita harus melihatnya dari perspektif ibadah itu adalah bentuk bakti yang bisa kita lakukan selagi beliau masih ada dan kita berbakti dalam masalah ibadah yang sangat penting yaitu ibadah sholat maka jangan pernah merasa capek jangan pernah merasa lelah dari bantuan yang diberikan kepada beliau tersebut sebagian ulama berpendapat bahwasannya mereka yang hanya sebentar di mekkah atau di madinah yang dalam istilah fikirnya disebut sebagai al-afaqiyun orang-orang yang datang dari jauh hanya beberapa hari di kota madinah atau di kota mekkah maka yang terbaik bagi mereka adalah sholat di masjidil haram agar bisa mendapatkan pahala sholat yang lebih afdol daripada seratus ribu sholat di tempat lain dan kalau di madinah maka yang terbaik bagi mereka adalah sholat di masjid nabawi sehingga mereka bisa mendapatkan pelipat gandaan lebih dari seribu sholat dibanding sholat di tempat lain itu adalah pendapat sebagian ulama bagi para al-faqiyun namun pendapat yang lebih kuat Allah ta'ala alam adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya hukumnya tetap sama saja dan berlaku keumuman hadis Umm Muhammad al-Sa'idi radiyallahu anha Umm Muhammad ini pernah berkata kepada Rasulullah s.a.w wahai Rasulullah sungguh aku senang untuk bisa sholat bersamamu kemudian Nabi Muhammad s.a.w mengatakan sungguh aku juga tahu bahwasannya engkau senang untuk sholat bersamaku yakni di masjid nabawi karena ini kejadiannya di kota madina kemudian beliau mengatakan tapi sholatmu di bagian dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di bagian depan rumahmu sholatmu di bagian depan rumahmu lebih baik daripada sholatmu bersama kaummu bersama keluarga besarmu maaf ini sebelum kaum bersama keluarga besarmu kemudian sholatmu bersama keluarga besarmu di mushalah mereka lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu dan sholatmu di masjid kampungmu atau di masjid kaummu lebih baik daripada sholatku bersamaku di masjid nabawi ini adalah sabda Rasulullah s.a.w yang disampaikan kepada Umm Humayy as-Sya'idi yang darinya bisa kita simpulkan bahwasannya yang paling afdol bagi para wanita adalah sholat di tempat yang paling tertutup yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka atau kamar-kamar mereka saat mereka sedang berkunjung ke Mecca atau ke Madinah itu adalah yang terbaik untuk mereka bahkan saking inginnya Islam menutupi para wanita yang merupakan mutiara-mutiara dalam agama kita disebutkan dalam hadis Umm Salamah r.a bahwasannya ketika beliau mengimami para sahabat wanita yang lain beliau berdiri di tengah-tengah mereka ini dalam sholat sesama wanita mereka tidak sholat di depan sebagai imam tapi mereka imamnya di tengah imamnya di tengah ini saking Islam ingin menutup para wanita dan tempat terbaik bagi wanita dalam sholat mereka adalah yang paling tertutup untuk mereka dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka di kamar yang paling dalam atau saat mereka bergian maka kamar yang mereka sewa adalah tempat yang paling tertutup tersebut maka Allah yang lebih kuat adalah menggunakan keumuman hadis Umm Muhammad al-Sia'idi ini sehingga mereka yang sholat di kamar insyaallah dengan niat seperti itu dengan niat menutup diri itu mendapatkan bahaya yang lebih besar daripada mereka yang sholat di masjid al-haram atau di masjid nabawi namun kalau mereka berangkat ke masjid al-haram mereka juga tidak boleh dilarang karena Nabi Muhammad melarang para pria untuk melarang istri-istri mereka pergi ke masjid kalau mereka ingin ke masjid nabawi mereka silahkan pergi dan mendapatkan pahala yang sesuai yang telah dijanjikan di masjid al-haram juga seperti itu tapi tetap yang terbaik adalah mereka sholat di kamar-kamar mereka atau di hotel-hotel mereka demikian Allahu'ala tapi begini apakah kalau wanita sholat di rumah pahalanya sama enggak dengan laki-laki yang sholat di masjid iya mereka mendapatkan kebaikan yang 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 tidak kalah besar dibanding para pria bagi para pria yang terbaik mereka adalah sholat di masjid bagi para wanita seperti dijelaskan oleh Rasulullah yang terbaik bagi mereka adalah sholat di rumah-rumah mereka maka ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka sholat berjamaah di masjid mereka mendapatkan pelipat gandaan sama dengan kaum pria karena hadis pelipat gandaan sholat berjamaah seperti misalnya sabda Nabi Muhammad s.a.w sholatul jama'ati tafudhulu sholat al-fadhi bisabin wa'ishirina darajah sholat jama'ah itu mengungguli atau melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat itu juga berlaku umum jadi kalau ada wanita yang pergi ke masjid mereka mendapat pelipat gandaan tapi kalau mereka sholat di rumah bahala mereka lebih jadi bahkan lebih daripada pelipat gandaan yang diberikan oleh mereka yang yang pergi ke masjid walhamdulillah ini adalah anugerah dan kemudahan dari Allah untuk para wanita walhamdulillah semoga penanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz silahkan minum dan kita ingatkan kembali pemerintah Fatwa TV dimanapun Anda berada bagi pemerintah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087 0331 5446 087 ya gimana Ustaz kita baca lagi pesan dari media sosial ada yang masuk ada yang masuk dari Abdullah di Sukabumi kita baca dulu Abdullah di Sukabumi bagaimana status air kencing anak yang baru lahir apakah tidak najis silahkan iya bagaimana ada yang masuk kita angkat dulu ya Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi bersama Pak siapa di mana ya dari Ridwan Kesemaran Palembang Pak Dewan Masya Allah Pak Dewan Palembang silahkan Pak saya mau tanya Pak itu Pak Ustaz masalah sebelum ada empat kean apa dikerjakan dua-dua itu apa dikerjakan empat kean itu sekali salam kemudian lagi ada lagi empat kean sebelum masar apa dikerjakan dua-dua itu apa dikerjakan empat kean itu satu kali salam itulah dia Pak yang saya mohon penjelasan haro iya cukup Pak terima kasih iya sholat sunnah itu pada dasarnya dua-dua sholat sunnah itu pada dasarnya dua-dua mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala taufiq untuk bisa sholat qobliyah zuhur sudah banyak empat rekaat maka empat rekaat itu dibagi dua-dua dua dulu kemudian nanti ditambah dua lagi dan juga sholat qobliyah asar juga sama seperti itu qobliyah asar itu disyariatkan kalau qobliyah zuhur adalah termasuk rawatib yang ditegaskan untuk dilakukan sedangkan yang qobliyah asar ini tidak termasuk rawatib tapi dia dianjurkan dia dianjurkan dan menurut sebagian ulama memiliki keutamaan tersendiri yaitu sabda rasulullah sallallahu rahimallahu man sholah qoblal asri arba'an semoga Allah merahmati orang yang sholat asar sebanyak empat rekaat namun sebagian ulama lagi melemahkan hadis ini tapi tetap yang namanya sholat qobliyah asar tetap disyariatkan karena keumuman hadis bayna kulli adhanaini sholah setiap antara adhan dan ikhomat itu ada sholat sunahnya maka boleh kita sholat qobliyah asar dan kalau kita sholatnya empat rekaat maka itu juga dipecah menjadi dua dua rekaat kemudian nanti disambul lagi dengan dua rekaat yang lain demikian pak Allahu'alam Masya Allah Sat kita bacakan lagi atau langsung dijawab Sat bacakan lagi boleh Abdullah di Sukabungi Sat bagaimana status air kencing anak yang baru lahir apakah tidak najis air kencing itu pada dasarnya najis air kencing itu pada dasarnya najis dan najisnya air kencing adalah kesepakatan para ulama najisnya air kencing adalah kesepakatan para ulama sedangkan yang tidak najis sebenarnya bukan tidak najis tapi ada yang dikecualikan yaitu najisnya menjadi najis mukhafafah najis yang ringan yaitu najisnya bayi yang baru kencing dan bayi ini adalah laki-laki kalau bayinya laki-laki maka dia tetap najis tapi najisnya mukhafafah najisnya adalah najis yang ringan berbeda dengan air kencing yang lain baik air kencing bayi yang baru lahir tapi perempuan ini juga najis dia termasuk najis berat juga dan juga najis yang lain najis kencingnya orang dewasa juga adalah najis mukhafafah najis yang yang besar bukan ringan kenapa dibedakan karena yang membedakan adalah Rasulullah s.a.w. seperti dalam hadis yang sahih yurashu min bau lil gulam wa yugsalu min bau lil jariyah jadi bayi anak kencing laki-laki itu diperciki dan air kencing dari bayi perempuan itu dicuci ini bedanya jadi berdasarkan hadis yang sahih ini bayi yang perempuan jika kencing maka kencingnya najisnya mukhafafah seperti kencing yang lain sedangkan bayi laki-laki maka najisnya adalah najis mukhafafah dia tetap najis tapi dia ringan dan cukup diperciki dengan air dengan air saja ini yang memberikan hukum yang berbeda adalah Rasulullah s.a.w. maka kita mengikuti apa yang telah beliau bedakan dan sebagian ulama beristihad untuk mencari hikmah dibalik pembedaan itu dan sebagian mengatakan bahwasannya kencingnya bayi laki-laki itu bisa kemana-mana kencingnya bisa kemana-mana maka jatuhnya ringan yang pertama dia masih belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya kemudian yang kedua kalau laki-laki maka air kencingnya jatuh kemana-mana dan tidak fokus di satu tempat sementara kencingnya bayi perempuan itu fokus ke satu tempat satu titik saja nah dia hanya fokus pada satu titik maka dia menjadi berat dan tebal ini adalah salah satu pendapat para ulama yang beristihad untuk mencari hikmah dibalik perbedaan antara kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan Allahu'alam ya intinya bayi air kencing bayi itu tetap najis hanya bedanya bayi yang laki-laki najisnya adalah mukhafaf ringan yang cukup untuk diperciki saja sementara bayi perempuan najisnya adalah mughalallah dan dia harus dicuci seperti air kencing yang lain ya demikian Allahu'alam jazakullah khairan semoga yang pernahnya bisa maafnya apa yang disampaikan oleh saud kita pada kesempatan ini sambil nunggu terpemasuk juga kita baca lagi soal dari meja redaksi Farwa TV hamba Allah di sukabumi kepankah mencukur rambut bayi yang baru lahir sedangkan di satu sisi tidak mampu membeli kambing untuk mengakikahkan bayi tersebut mencukur rambut bayi yang baru lahir dilakukan pada hari ketujuh di hari aqiqahnya karena Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda kulu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi yu'aku'anhu yawma sabi'ihi wayusamma wayusamma wayuhlaq ini adalah sabda nabi Muhammad s.a.w. yang artinya adalah setiap bayi itu setiap anak kecil itu murtahan tergadaikan oleh aqiqahnya ini adalah sebuah pernyataan yang membuat sebagian ulama berpendapat bahwasannya aqiqah itu wajib tapi yang lebih kuat Allahualam adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwasannya aqiqah adalah sunnah mu'akadah kapan dilakukan boleh mengatakan yu'aku'anhu yawma sabi'ihi di aqiqah bayi itu di aqiqah pada hari ketujuhnya disitu juga dia diberi nama dan disitu juga dia dicukur maka ini adalah tiga sunnah yang disyariatkan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang seorang bayi dan Ibn Al-Qayyim memberikan penjelasan bahwasannya hari yang pertama hari kelahiran tidak dihitung kecuali kalau dia lahir sebelum subuh itu baru hari pertamanya dihitung kalau dia lahirnya misalnya di hari Senin setelah subuh atau waktu duha atau siang hari maka hari Senin ini tidak dihitung jadi hitungan hari pertama adalah besoknya hari Selasa Rebu Kemis Jumat Sabtu Ahad kemudian Senin lagi maka hari ketujuhnya adalah hari Senin hari ketujuhnya adalah hari Senin disinilah kita disyarkat untuk melakukan aqiqah kemudian juga memberi nama dan mencukur rambut dan kalau kita tidak mampu melakukan aqiqah maka paling tidak yang dua sisanya yaitu memberi nama dan mencukurnya sebagaimana perkataan para ulama dalam kaedah fikih ma la yudroku kulluhu la yudroku julluhu sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya maka kita melakukan yang bisa yang sisanya tidak ditinggalkan ketika kita tidak mampu untuk melakukan tiga bisanya dua maka kita anjurkan kita lakukan dua sunnah yang tersisa yaitu memberi nama dan mencukur pada hari ketujuh Allahu'alam jajak Allah khairan ya saatnya seperti ini tidak ada tepat yang masuk ya kita sambil silahkan Assalamualaikum Pak Dua TV Assalamualaikum Pak Dua TV Assalamualaikum Pak Dua TV Assalamualaikum Pak Dua TV Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bersama Pak siapa dimana Pak Oman dari Bandung Pak Oman di Bandung ya silahkan Pak ini Pak Oman dari Bandung mohon maaf Pak Arab volume televisinya dikecilkan ya atau dimatikan cukup mendengarkan suara via telepon saja ini ya bagaimana kalau sedang sembahyang itu DHM gitu kalau kalau sedang sembah yang berdehem gitu mohon maaf Pak berdehem berdehem itu berbahasa berdehem ya Pak berdehem batal enggak batal enggak mohon maaf Pak mohon maaf Pak kalau televisinya bisa dikecilkan Pak emang tapi kalau bahasa Indonesia apa berdehem apa ya itu ya mendehem ya berdehem bisa cukup Pak bisa ditangkap Pak bisa ditangkap ya jadi mendehem itu tidak termasuk ngobrol ya tidak termasuk ngomong dia lebih kepada isyarat kepada isyarat atau bahkan itu terjadi karena kebutuhan kita kadang-kadang kita kadang-kadang batuk ya kita kadang-kadang ada suara mandam untuk memberikan isyarat dan itu bukan obrolan yang dilarang dalam dalam sholat maka kita mengetahui bahwasannya dalam sholat kita diperbolehkan untuk untuk memberikan isyarat ya untuk memberikan isyarat atau untuk melakukan gerakan-gerakan yang yang dibutuhkan untuk masalahat sholat seperti misalnya menghentikan orang yang berjalan di depan kita atau memberikan isyarat kepada orang yang mengetok pintu atau bahkan membukakan pintu selagi itu tidak merubah arah kiblat kita itu sebenarnya adalah gerakan-gerakan yang yang dibolehkan dalam sholat kalau kita membutuhkan gerakan-gerakan itu demikian juga yang dilarang adalah berbicara berbicara ngobrol ya itu adalah yang dilarang selama kita sholat ada pun mendahem maka dia bukan termasuk pembicaraan dia bukan termasuk pembicaraan tapi dia lebih dekat kepada isyarat yang dibolehkan dalam ibadah kita kalau kita memang membutuhkannya ya demikian Allahualam untuk Bapak Oman di Bandung di Bandung terima kasih semoga Oman Bandung bisa memahami apa yang disampaikan Allahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya sedang sakit batuk seringkali saya keluar air dari kemaluan atau pipis walaupun hanya sedikit sehingga saat sholat hal itu pun sering terjadi pertanyaannya apakah sholat saya batal dan yang kedua saya sudah berusaha menahan batuk agar tidak keluar air pipis saat sholat tapi tidak bisa apa yang harus saya lakukan agar sholat tetap sah orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang membuat kencengnya terus keluar selama selama sholat maka ini disebut sebagai salas salasul baul permasalahan salasul baul yang dibahas oleh para fuqaha dan salasul baul itulah para fuqaha dikiaskan kepada istihadah istihadah adalah darah yang keluar dari farji dari kemaluan wanita saat dia sakit dan tentang istihadah ini Nabi Muhammad salallahu wa ta'ala memerintahkan Fatimah bintu Abi Hubeish yang pernah istihadah pernah sakit sehingga darah terus keluar dari dari farji beliau dari kemaluan beliau 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 mengatakan agar ketika masuk waktu sholat Fatimah bintu Hubeish memakai pembalut yang bisa menghalangi jatuhnya darah ke bawah dan mengotori tempat sholat atau mengotori pakaian yang dipakai oleh beliau jadi beliau diperintahkan untuk memakai pembalut kapan setelah masuknya waktu sholat kemudian beliau berwudu dan kalau nanti darah masih keluar selama beliau sholat maka darah itu tidak dihitung sebagai pembatal sholat beliau maka silahkan tidak ada masalah jadi kalau kondisinya seperti itu kondisinya seperti itu maka bapak wudunya ketika sudah masuk waktu sholat jangan wudu di awal waktu sebelum waktu sholat sudah wudu tapi tunggu waktu sholat masuk dahulu misalnya kalau zuhur kita tunggu matahari tergelincir maka saat itu bapak bisa wudu kemudian sholat dan kalau nanti saat sholat bapak batuk lagi dan kemudian kencengnya keluar lagi maka tidak usah diperdulikan tidak usah diperdulikan sholat bapak tetap sah tidak ada masalah anda seperti orang yang mengalami salah sulbaul namun kalau bapak mengetahui ada waktu misalnya yang bapak tidak batuk atau bapak tahu bahwasannya pada jam sekian misalnya jam setengah dua ini biasanya berhenti misalnya maka bapak boleh untuk mengakhirkan sholat sampai sampai jam setengah dua itu agar bapak bisa sholat tanpa harus keluar air kencing jadi kalau misalnya ada kondisi kita tahu ini hanya pagi saja misalnya atau hanya siang saja sampai jam satu kalau di atas jam satu biasanya berhenti dan tidak ada kencing yang keluar maka kita harus mengakhirkan sholat kita sampai jam setengah dua itu tapi kalau itu tidak ada maka seperti yang sudah saya jelaskan hukumnya adalah hukum salah sulbaul anda bisa tetap meneruskan sholat tanpa memedulikan keluarnya air kencing itu jadi sebenarnya air kencing itu adalah salah satu pembatal pembatal wudhu dan otomatis juga menjadi pembatal sholat tapi dalam kondisi yang kita tidak bisa kontrol dimana air itu selalu kencing saat kita batuk dan kita juga tidak bisa menghindari batuk dalam sholat karena memang kita sedang sakit seperti itu misalnya maka anda tidak perlu pedulikan itu semuanya intinya itu adalah sebuah ujian dari Allah SWT yang anda alami adalah seperti salah sulbaul tunggu waktu sholat masuk kemudian berwudhullah dan pakailah celana atau pembalut atau semacam dia pers yang bisa menghalangi jatuhnya air kencing ke pakaian kita untuk tempat sholat kemudian teruskan sholat meskipun air kencing masih keluar selama sholat anda jadi ringkasnya seperti itu Allah SWT semoga yang pernahnya bisa memahami apa yang sebekan pada kesempatan ini pemirsa Fadwa TV yang semoga Allah merahmati kita semua kita akan kembali bagi pemirsa yang bertanya yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087 0331 5446 087 sambil nunggu termasuk kita baca lagi saat ya silahkan dari arwan saw di NTT Kupang jauh ini semangat untuk bertanya Alhamdulillah sahkah sholat seorang jika hidungnya tidak terkena lantai ketika sujud dan bolehkah kita bermakmum kepadamu seperti itu Ustaz silahkan Ustaz dalam sholat kita diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang Nabi Muhammad SAW bersabda aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang dan tujuh tulang yang dimaksud adalah dua telapak kaki dua lutut kemudian dua telapak tangan dan yang ketujuh adalah kening kita ini adalah anggota tubuh yang wajib untuk mengenai tempat sholat kita saat kita sujud dan tidak ada tidak ada tidak ada kewajiban untuk untuk mengenakan hidung jadi kenanya hidung ke tempat kita sholat itu hukumnya adalah sunnah saja menurut jumhurul ulama dan hadis-hadis yang mencaratkan hidung mengenai tempat kita sholat yang mengenai tempat kita sujud maka itu adalah hadis-hadis yang lemah makanya pendapat jumhurul ulama sebagian besar ulama adalah bahwasannya yang wajib adalah kena kening saja jadi sekali lagi dua telapak kaki kemudian dua lutut dua telapak tangan ini semuanya adalah enam tulang yang ketujuh adalah kening kalau kita bisa kening dengan hidung maka itu yang terbaik tapi kalau kita hanya bisa kening saja atau kita sholat di belakang imam yang yang hanya mengenakan yang yang hanya keningnya yang kena setelah enam tulang yang lain maka itu sudah cukup itu sudah cukup karenanya kalau disebutkan dalam pertanyaan apakah sah kita sholat di belakang orang yang seperti itu maka jawabannya itu sudah sah menurut jumhurul ulama maka kita boleh sholat di belakang imam yang seperti itu dan sholat kita insyaallah sah tapi yang terbaik adalah kita membuat hidung dan kening kita mengenai tanah tempat kita sholat demikian semoga bisa dipahami pada sebuah saat kita sudah ada teman masuk kita angkat kita sambut silahkan Assalamualaikum Pak Dua TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bersama Pak siapa dimana dari Duan di Kesemaran Pelimbang Pak Dua tadi yang tadi Masya Allah ya silahkan Pak ya ini saya mau saya mau tanya ini maksudnya Pak saya ini sholat sholat subuh maaf Pak televisi mohon maaf Bapak Irwan di Pelimbang harap volume televisinya dikecilkan ya cukup mendengarkan suara lewat telepon saja ini maksudnya sholat subuh kemudian datang sudah masbo imam sudah sudah takbir kemudian dia dapat sholat sunah maka sholat sunah itu bolehkan dikerjakan setelah selesai sholat subuh ya cukup Pak ini lah Pak yang saya tanya terima kasih Mohon penjelasan jazak Allah sholat kubliyah subuh adalah sholat sunah yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah s.a.w. beliau tidak pernah meninggalkannya bahkan sampai saat beliau dalam keadaan safar berpergian jauh beliau tetap menjaga sholat kubliyah subuh ini dan beliau menyebutkan keutamannya adalah ruk'ata al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha dua rekaat fajar maksudnya dua kubliyah subuh ini dua rekaat kubliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya itu senantiasa dijaga oleh Rasulullah s.a.w. maka dia termasuk salah satu sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah ditegaskan untuk dilakukan dan tidak ditinggalkan dan sholat sunnah kubliyah rawatib ini diantara hukumnya adalah kalau kita tidak sempat untuk melakukannya pada waktunya maka kita disunnahkan untuk mengkodoknya di waktu yang lain pernah Nabi Muhammad s.a.w. tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur karena ada tamu maka kemudian beliau mengkodok sholat sunnah ba'diyah zuhur ini setelah asar maka demikian juga Bapak Ridwan di Palembang ya kalau Bapak tidak sempat untuk melaksanakan kubliyah subuh pada waktunya maka Bapak disunnahkan untuk mengkodok sholat tersebut bisa di waktu duha itu yang terbaik bisa juga setelah subuh tidak masalah setelah subuh kalau memang masyarakat paham tidak menjadi fitnah mereka tahu biasanya kita boleh mengkodok sholat kubliyah subuh kita setelah subuh maka kita boleh untuk melakukannya di masjid atau kalau memang masyarakat belum paham sebaiknya Bapak mengkodoknya di rumah tapi intinya Bapak boleh untuk mengkodok kubliyah subuh ini setelah waktu subuh langsung ya demikian Allah Ta'ala maka itu menjadi pengecualian dari larangan sholat sholat sunnah setelah subuh kenapa? karena ini memiliki sebab khusus tidak boleh selalu seperti itu tapi kalau kita sesekali ketinggalan ketinggalan kubliyah subuh maka kita boleh melakukannya setelah sholat subuh jazakullah khairan semangat sekali Pak dibantu bertanya Pak insyaAllah 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 Pak Khalid di Palimbang oh ini yang mau saya tanyakan saya ini kan sering melalaikan sholat suhur ya ya pak sholat suhur apakah bisa dijamakan dengan asar dijamakan dengan asar cukup bapak kenapa bapak kenapa bapak lagi sibuk di kantor apa gimana iya pak sibuk di kantor kadang-kadang ya di kantor tuh oh gak bisa ini kadang-kadang gak ada air itu pak gak ada air iya pak ke tempat yang dekat tidak ada di situ di ya di mungkin di musola terdekat kan bisa pergi ada gak ada pak gak ada gak ada ya iya cukup bapak tapi bisa sholat sebenarnya waktu untuk sholat ada ya ada pak waktu cuma kondisi itu kurang tempat yang kurang mengizinkan iya oke bisa ditangkap terima kasih bapak iya iya untuk bapak yang bertanya tadi jadi sholat itu harus kita jaga ya pada waktunya gak boleh kita membiarkan sholat fardhu kita sampai terlewatkan dan kita baru melakukannya saat waktunya sudah lewat kecuali kalau ada udhur ya ada udhur misalnya karena sakit atau karena karena hujan karena operasi karena safar dan yang lain kita boleh untuk untuk menjamak sholat tersebut tapi dari apa yang ditanyakan dan penjelasan tentang kondisi kerja yang disampaikan oleh bapak ya maka terlihat disitu bahwasannya tidak ada keperluan untuk untuk menjamak sholat ya tidak ada alasan yang kuat untuk menjamak sholat kenapa? karena bapak mengatakan waktu untuk sholat ada hanya saja agak ribet hanya saja agak susah karena kadang-kadang di kantor tidak ada air ya dan Nabi Muhammad SAW sudah bersabda dan telah dijadikan untukku tanah itu sebagai masjid sebagai tempat sholat tempat sujud dan juga sebagai alat untuk bersuci ini arti dari sabda Rasulullah SAW di atas jadi bagi umat islam mereka bisa sholat dimana saja dan kapan saja sholat itu tidak harus di mushollah atau di masjid kita bisa sholat di halaman rumah kita kita bisa sholat di selasar kantor kita kita bisa sholat di dalam kantor kita kita bisa lakukan itu tentunya yang terbaik adalah kita sholat di masjid bersama jamaah umat islam kalau memang masjidnya dekat kita bisa capai tanpa harus repot wajib bagi kita untuk datang ke masjid ketika mendengar adhan dan ini yang insyaallah hak yang dilindungi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia kita bisa lakukan itu dan bahkan kalau seandainya tidak ada air maka kita boleh untuk memakai tanah tanah yang berdebu kita pakai makanya disini boleh mengatakan wujud adat liyel ardu masjidan wa tohura tanah dibuat untukku yaitu untuk Rasulullah SAW dibuat sebagai masjid yaitu bisa dipakai sholat kapanpun dan juga sebagai alat alat untuk bersuci kalau gak ada air kita bisa tayammum maksudnya seperti itu jadi saya melihat tidak ada alasan bagi bapak untuk mengakhirkan sholat sampai maksudnya waktu asar eh bapak bisa sholat di kantor Alhamdulillah itu ada nah apakah boleh tayammum nah ini adalah sebuah pertanyaan yang lain sebagian orang yang tidak bisa mendapatkan air maka mereka boleh tayammum tapi bapak juga saya lihat masih bisa untuk mendatangkan air karena wudhu itu tidak butuh air yang banyak Nabi Muhammad SAW pernah wudhu dengan satu mud saja dengan dua genggam air dan itu cukup untuk wudhu jadi kalau bapak menyiapkan satu gelas air saja air mineral misalnya atau satu botol kecil air mineral maka itu cukup untuk berwudhu tinggal bapak keluar sebentar ke kantor kemudian melaksanakan sholat duhur pada waktunya tidak ada masalah sama sekali jadi dari apa yang disampaikan oleh bapak saya tidak melihat ada alasan yang kuat untuk bisa menjamak sholat maka hendaknya bapak sholat pada waktunya dan Alhamdulillah mudah hukum agama kita itu mudah fleksibel kalau tidak bisa di tempat khusus kita bisa sholat dimana saja makanya di akhirnya sebelum mengatakan makanya siapapun di antara umatku yang punya kewajiban sholat tiba waktunya bagi dia untuk sholat maka silahkan sholat dimana saja beli mengatakan di riwayat yang lain maka di samping dia ada tempat sholat yaitu tanah dimanapun dia berada dan di sisinya juga ada alat untuk berwudhu yaitu apa tanah kalau tidak ada air ada tanah dimana-mana ya demikian semoga bisa membantu pertanyaan dari bapak yang bertanya tadi jizakullah kerasat memikin penanya ya silahkan assalamualaikum padua tv assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama ibu siapa dimana saya dengan ibu Ica di Jakarta ibu Ica di Jakarta ya silahkan bu juga ustaz selalu dimuliakan oleh Allah amin amin ini ustaz saya ingin bertanya untuk mengenai perkara doa dalam sujud apakah juga harus dimulai dengan basmala hamdallah dan salawat juga seperti itu itu aja sih terima kasih ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya mengucapkan alhamdulillah dan juga salawat kepada rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salah satu adab dalam berdoa salah satu faktor yang bisa membuat doa kita dikabulkan dan nabi muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersabda dalam hadis suhih wa'ammas sujud fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajabalakum atau lengkapnya wa'ammar ruku'un fa'adzimu fihi rab wa'ammas sujudu fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajabalakum adapun ruku' maka agungkanlah Allah disitu sedangkan sujud maka perbanyaklah doa di dalamnya karena doa saat sujud itu dekat dari pengabulan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi diantara sunnah yang diajarkan oleh rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa saat sujud dan diantara adab berdoa adalah memulai dengan hamdalah dan salawat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka selagi hal itu tidak dilarang tidak ada larangan untuk mengucapkan hamdalah atau salawat atas rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan salawat juga adalah doa Allahumma salli ala muhammad saat kita mengucapkan Allahumma salli ala muhammad berarti kita sedang berdoa Ya Allah limbahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian juga Alhamdulillah atau basmalah juga adalah doa ibadah doa itu ada dua macam ada doa ibadah ada doa masalah doa masalah adalah permintaan doa ibadah adalah zikir atau bacaan Al-Quran itu semuanya termasuk doa ibadah maka tidak ada larangan untuk mengucapkan basmalah atau Alhamdulillah yang dilarang adalah membaca Al-Quran dengan niat tilawah itu yang dilarang dalam sujud kita maka kita tidak membaca Al-Quran saat sujud tapi boleh kita untuk membaca Alhamdulillah sebagai pujian kepada Allah s.w.t salawat juga sebagai sebagai pelengkap doa kita sebagai adab sebelum berdoa kemudian kita berdoa dengan apa yang sudah kita siapkan berupa doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.w.t atau yang sesuai dengan kebutuhan kita jadi memang doa adalah tempat untuk memperbanyak sujud adalah tempat untuk memperbanyak doa dan diantara adabnya adalah memulai dengan Alhamdulillah dan salawat serta salam kepada Rasulullah s.w.t maka silahkan itu dilakukan namun yang perlu diingat juga adalah bahwasannya saat kita salat di belakang imam maka kita harus menyesuaikan dengan imam kalau imamnya sudah naik dari sujud sudah berpindah ke duduk diantara dua sujud maka kita harus ikut imam karena Nabi Muhammad s.w.t bersabda inna maju'ailal imam muli yu'tam mabih sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti jadi kita mengikuti gerakan imam kalau imam sudah naik kita ikut segera beliau sujud kita juga ikut sujud dan seterusnya adapun kalau kita salat sendiri dalam salat duha dalam qiyam ul-layl atau salat qabliyah atau ba'diyah yang kita bisa berlama-lama maka silahkan kita boleh untuk memperbanyak doa sesuai kita tapi proporsional kalau bisa seragam antara antara sujud kita ruku kita duduk di antara sujud itu seimbang jangan jumplang jangan ada yang terlalu panjang yang lain pendek tapi kita buat kita buat seragam kalau kita ingin perpanjang sujud kita maka rukunya juga agak diperpanjang duduk di antara dua sujud juga diperpanjang karena begitulah solatnya Rasulullah jadi kita lebih fleksibel saat kita solat sunnah sendiri kita bisa berbanyak doa termasuk juga dengan memulainya dengan Alhamdulillah atau solawat atas Rasulullah salallahu alaihi wa sallam allahu alaihi wa sallam allahu alaihi wa sallam putuh dengan ilmu alhamdulillah alhamdulillah jadi adanya banyak pertanyaan di suatu masyarakat atau di suatu negara itu menunjukkan bahwasannya masyarakatnya hidup itu menunjukkan bahwasannya ada dinamika ada ilmu syarih yang dibahas diantara mereka maka itu adalah sebuah hanimat yang agung dan sebagian ulama dahulu ketika berkunjung ke suatu kota kemudian mereka mendapatkan tidak ada orang yang bertanya kepada beliau maka beliau segera meninggalkan kota tersebut mereka mengatakan bahwasannya kota itu seperti kota mati jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ketika kita ada sesi interaktif seperti ini kemudian muncul banyak pertanyaan maka itu adalah sebuah fenomena positif di masyarakat kita masya Allah tadi ada yang dari Palembang ada yang dari NTT ada yang dari Jakarta masya Allah dari semua penjuru Indonesia ada yang bertanya masya Allah ini adalah sebuah fenomena positif yang harus kita syukuri dan Alhamdulillah ada sohwah ada kebangkitan umat Islam ada kembalinya mereka kepada ajaran agama mereka kesadaran untuk belajar agama yang tinggi Alhamdulillah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmati atas kita semuanya Allahumma amin ya mungkin sebagai penutup saja sedikit nasihat lagi kepada penutup kita ya para pemirsa sekalian menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung bahkan para ulama menyebutnya sebagai amalan sunnah yang paling afdol maka majlis yang kita lakukan seperti ini kita dalam satu jam kita berusaha menambah iman kita memperluas ilmu dan wawasan kita seperti yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal ta'ala najlis nu'minu sa'ah mari kita duduk ya untuk sebentar ya satu jam atau seperti itu untuk menambah iman kita kita menambah iman kita karena kita sedang melakukan sebuah ibadah yang agung yaitu tolabul ilmi mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dulu Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala pernah mengatakan setelah amalan-amalan yang wajib tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu silahkan sebut ibadah sunnah apa saja sholat sunnah puasa sunnah sedekah sunnah haji yang sunnah umrah yang sunnah saya akan katakan bahwasannya tolabul ilmi lebih afdal daripada semua amalan itu dan Alhamdulillah kita dengan duduk santai di rumah sambil menikmati sore hari ya tanpa terasa kita sedang menjalankan sebuah ibadah yang agung dan insya Allah kita semuanya bubar dari majlis ini kita keluar dari acara ini dalam keadaan sudah menumpuk pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka para pemirsa sekalian terus rajin terus aktif ya terus simak acara-acara seperti ini karena itu menjanjikan pahala yang luar biasa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah sholat jazakallah khairan sudah berada kita di penghujung acara kita sempat ini semoga Pak Ibu yang sampaikan membaikkan ya jazakallah khairan sudah menemani kami dalam acara ini wa barakallah hafiq barakallah baik pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada telah berada kita di penghujung acara kita kesempatan ini semoga apa yang disampaikan usaha kita bermanfaat dan terus ikuti program live interaktif kita hari Senin sampai hari Jumat kita formasikan di hari Senin di jam 16.00 sampai 17.00 bersama Ustaz Dr. Muhammad Adifin Badri dengan tema bekal muslim fikih jual beli fikih jual beli dan kontemporer dan di jam 18.30 sampai dengan 19.30 bersama Ustaz Nizar Saad Jabal tema fikih praktis ilmu waris di hari yang sama jam 20.00 sampai 21.00 bersama Ustaz Dr. Musafah dari ini dengan tema keedak fikih konsultasi Islam dan di hari selasa jam 20.00 sampai 21.00 bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema mengenal Allah keimanan doa dan dikir di hari Rabu jam 16.00 sampai 12.00 bersama guru kita Ustaz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah dan di hari yang sama jam 20.00 sampai 21.00 bersama Ustaz Dr. Safi Riza Basalamah dengan tema konsultasi keluarga dan di hari Kamis jam 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustaz Dr. Abdul Hurray dengan tema jalan lurus akidah dan di hari Jumat jam 17.00 sampai dengan 18.30 18.00 bersama Ustaz Dr. Irwan D. Termizi dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer terima kasih kepada Pemirsa Patwa TV yang telah hadir bersama kita semoga apa yang kita lakukan bermanfaat mari kita tutup dengan membaca doa ke faratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang dikulaskan Ulu Malu kita sudah bersuci atau berwudu kemudian bersentuhan dengan suami apakah Ulu-nya batal terima kasih terima kasih